Anak kecil tadi sudah dewasa, mulai belajar untuk berdiri di kaki sendiri. Kata orang, jangan bergantung sama manusia. Tapi kataku, aku tidak sekuat itu untuk menebus badai sendirian. Untuk semua yang pernah kurepotkan, terima kasih ya. Untuk banyak pelajaran yang bisa dipahami anak kecil ini. Kalian selalu cerita tentang perjalanan hidup, dan kalian hebat di cerita kalian masing-masing. Mungkin tahun kini masih banyak sedihnya, mungkin karena aku kaget. Ternyata gini ya, jadi dewasa di usia 20-an. Usia di mana butuh-butuhnya manusia lain untuk teman cerita. Untuk berbagi kisah sedih berdua, hingga untuk sama-sama mengeluh tentang dunia. Ternyata sesulit itu, pikiran kita rumit, tapi kita yang buat. Mimpi kita jauh, tapi kita sendiri yang bikin jarak. Maaf kalau jarak kenyataan dan angan-angan terlalu jauh. Aku ini masih belajar menyusun harapan. Yang kata orang, kita hidup harus punya rencana. Tapi kataku, ya sudahlah mengelir saja. Dari kecil, aku ini jauh dari orang lain. Semua masalah seringnya aku ceritakan dengan diri sendiri. Sampai kadang, aku berpikir. Seegois itu, aku tidak mau dibantu. Sebenarnya, bukan aku so kuat. Cuma, lagi pura-pura mandiri saja. Pura-pura bisa hidup mandiri. Padahal, setiap malam isinya cuma ngeluh. Dan bingung mau cerita ke siapa. Rasanya aku terlalu merepotkan. Rasanya aku payah. Kadang, aku pilih untuk merenung diri. Bukan karena aku suka kesendirian. Tapi, aku hanya takut akan rasa kecewa. Menurutku, cukup dengan aku saja minta tolongnya. Biar nanti kalau tidak sesuai ekspetasi, aku tidak akan menyalahkan orang lain. Dan lagi-lagi, aku yang salah. Menyalahkan diri sendiri. Dengan duniaku yang terlalu nyaman sendiri, bukan berarti aku tidak butuh orang lain. Sebenarnya, aku butuh. Tapi tolong, jangan dengar rasa kasihan. Aku tidak mau dikasihani. Kalau tahu semuanya bisa dilakukan sendiri. Akan ku coba. Jadi, kalau nanti kamu masuk ke duniaku, tantangan terberatmu hanyalah rasa nyamanku. Tapi, kalau nanti kamu sudah lelah kurepoti, tolong kasih tahu aku. Biar aku tahu diri. Terima kasih ya untuk semua orang yang pernah kurepotkan. Maaf kalau diri ini masih terlalu egois sendirian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.